Ini susahnya kah untuk rakyat bertemu dengan orang yang telah mereka diri? Ketika mereka menjalankan diri, mereka tidak sesegan untuk menemui rakyat, menarik suara rakyat. Mereka memberikan janji-janji hati kepada rakyat dan kepada para petani. Tetapi hari ini, pasti meranggap orang-orang rakyat atau tidak. Hari ini kita dapat melihat, kita turun bersama rakyat, kita turun bersama petani. Tidak sedikit ibu-ibu petani berada di sini, mereka kepanasan di sini. Tapi wakil rakyat yang telah mereka pilih hari ini dengan tenang dan dengan enak yang mereka berada di ruangan berase tanpa memikirkan rakyat dan kita semua yang ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan. para petani yang ada di Indonesia, terutama Jawa Timur hari ini. Kita datang disamut dengan pihak polisi. Saya berterima kasih. Hari ini bapak dan ibu pihak polisi yang mungkin melamankan aksi kami. Tapi kami bukan di jahat, Pak. Kami ditambut dengan agar besi. Apa yang kalian pandang terhadap kami hari ini? Kami hari ini melakukan aksi damai. Jika wakil rakyat yang mengetahui, kami tidak akan memaksa untuk baksu. Tapi hari ini, kalau tidak ke sini, telah berapa lama kita berdiri di sini, Pak. Tidak lama. Tapi mereka hanya mendengar dari dalam. Para ikut berdari itu dengan enak dan dengan ente yang mereka duduk. Hari ini hari panggilan nasional. Erang umum perpalaan yang sangat merugikan rakyat. Kita harus berdua. Apa yang terjadi di rakyat? Mereka sudah tidak berpihak kepada rakyat. Mereka sama sekali tidak berpihak kepada petani. Saya rasa kita sudah berasa memiliki pemimpin. Ya, kami. Lawan itu sistem yang kalian buat. Sistem yang kau merugikan petani. Bukan kalian. Tapi kalian yang memutuskan. Kalian menurunkan masyarakat Indonesia ini. Di Jawa Timur ini. Begitu saja konflik agrari yang tidak selesai. Kepada kalian. Saya sangat prihatin. Bahwa hari ini, Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalian membuat peraturan yang sangat merugikan rakyat. Para petani menangis dikaitan.